Pesawat yang ditumpangi tim sedau telah ditembak oleh tim sekuriti keluarga Delro dan terjatuh di antara pepohonan. Untungnya, Lingsi dan rekan-rekannya selamat dengan menaiki kapal selam kecil yang memisahkan diri dari pesawat sebelum pesawat mereka diserang. Dua jam sebelumnya, Lingsi mendapat pesan dari jenderal bahwa di pulau itu terdapat senjata pertahanan yang sangat berbahaya jika mereka akan melintasi udara di sekitar pulau. Tetapi berkat Stillwater Sang Sultan yang memutuskan untuk mengabaikan pesawat itu sebelum diserang dan menggunakan kapal selam yang terdapat di dalam pesawat untuk menyelamatkan diri sekaligus mengecoh sistem keamanan. Dengan kata lain, Stillwater telah menggunakan pesawat tersebut sebagai umpan dan itu merupakan sebuah rencana yang hanya bisa dilakukan oleh Kong Lom Rat. Tampak Lingsi di udara sedang menaiki Phantom Horse. Aku sudah mematikan semua detektor di area ini. Kalian bisa masuk ke daratan dengan aman sekarang. Kenapa cuma kau yang bisa melakukan sumon di dunia nyata sedangkan kami tak pernah berhasil melakukannya? Tanya Tilis. Awakening Ratku memang agak istimewa. Lingsi lalu melihat ke arah Stillwater. Stillwater, apakah kau tak apa-apa soal pesawatmu? Tak masalah, lagian itu cuma untuk transportasi saja. Jawab Stillwater. Lingsi tak habis pikir dengan kehidupan para Kong Lom Rat. Hancurnya sebuah pesawat pun tampak seperti hal sepele. Jadi, sekarang apa rencananya? Tanya Tiana. Lingsi menjelaskan bahwa Jendral telah mengiriminya informasi dan peta pulau tersebut bahwa Delromansion berada di tengah-tengah pulau. Itulah target mereka, tetapi ada situasi yang bisa saja menguntungkan atau bisa juga tidak menguntungkan. Karena berdasarkan informasi, pada malam harinya akan ada pesta di Delromansion. Situasi tersebut mungkin tidak bagus untuk Kokoli, Tiana, dan Stillwater. Karena bisa saja ada tamu yang mengenali mereka. Hal itu akan mengganggu rencana penyusupan mereka. Jadi, mereka perlu merencanakan kembali semuanya dengan hati-hati. Tak lama kemudian, Lingsi menerima data ter-enkripsi mengenai identitas samaran yang harus mereka kenakan untuk bisa memasuki dan ikut ke dalam pesta tersebut. Ia pun membukanya dan nampak terkejut melihat informasi yang didapatkannya. Singkat cerita, pada malam harinya. Tamu mulai berdatangan di Delromansion dengan pesawat-pesawat milik keluarga Delro yang mengangkut tamu-tamu undangan. Seperti yang pernah dikatakan oleh Stillwater sebelumnya, bahwa hanya orang yang diundang saja yang bisa datang ke Delromansion. Dan itu juga harus dengan kendaraan yang disiapkan oleh Delro sendiri untuk menjaga kerahasiaan lokasi mereka. Di bawah ada petugas yang bertugas mengawasi pendaratan para tamu. Dan ada orang yang bertugas untuk memeriksa undangan mereka. Setelah undangan terkonfirmasi dengan benar, maka para tamu diizinkan untuk memasuki mansion. Selamat datang wali kota X. Selamat datang presiden The Chamber of Commerce. Ucap penyambut tamu yang menyambut tamu-tamu yang merupakan orang-orang terhormat. Kemudian perempuan yang bertugas memeriksa undangan yang datang itu terkejut melihat orang-orang asing yang belum pernah dilihatnya. Pada awalnya dia waspada terhadap orang-orang asing itu dan menanyakan siapa mereka. Ternyata mereka adalah tim Shadow yang menyamar sebagai grup band bernama Summer yang akan tampil pada acara malam itu. Lingsi menunjukkan barcode undangan pada petugas itu yang membuat dia beserta teman-temannya bisa ikut serta ke dalam pesta. Lalu bagaimana mereka tiba-tiba bisa menjadi grup band Summer? Jadi sebelumnya, Jendral telah menyusun rencana agar mereka bisa menyusup ke dalam pesta dengan menyamar sebagai grup band. Sebenarnya band bernama Summer yang harusnya tampil di malam itu sudah diatur. Jadi Lingsi dan kawan-kawan bisa menggunakan identitas mereka tanpa perlu mengkhawatirkan apapun. Meskipun sebenarnya Lingsi tidak mengetahui apakah ada di antara tim Shadow yang bisa bermain alat musik. Petugas perempuan itu pun mengkonfirmasi undangan mereka dan mengizinkan mereka masuk meskipun seingatnya personil band Summer tidaklah setampan itu. Mereka pun diarahkan ke sebuah ruang tunggu yang memang disediakan untuk band Summer. Mereka sadar bahwa mereka sedang diawasi dan sepertinya seniman memang tak mendapatkan perlakuan VIP. Wajar saja karena semua tamu yang diundang dalam pesta itu adalah orang-orang berkelas tinggi. Jadi pengawasan seperti itu sudahlah wajar. Lingsi meminta teman-temannya untuk tetap di sana dan menjelaskan situasi mereka pada Stillwaters. Sedangkan Lingsi sendiri akan menyelinap ke sekitar mansion dan mencari keberadaan Narlo. Lingsi yang merasa sangat percaya diri dengan kemampuan stillwatersnya lantas menjalankan misinya sendirian. Lingsi melihat penjaga di mana-mana. Dia mengamati betapa luasnya kediaman keluarga Delro. Dia yakin Narlo pasti ada di dalam rumah. Dia perlu menghemat waktu. Sebab para penjaga di sana pastilah awaken semuanya. Jadi Lingsi tak bisa terburu-buru demi keamanan. Maka Lingsi mengaktifkan Overlord Concealment untuk jaga-jaga saja agar keberadaannya tidak bisa dirasakan siapapun. Dia pun masuk ke ruang performer yang lain dan berpindah ke dapur. Merasa tak menemukan apa-apa di lantai 1, dia berpindah ke lantai 2 dan melihat seorang perempuan yang hanya memakai underwear saja. Di lantai 1 dan 2 ternyata hanya ruangan-ruangan biasa. Sepertinya Lingsi harus melihat-lihat di lantai yang lebih tinggi. Ia melihat penjaga yang lebih banyak di lantai paling atas yang membuatnya merasa curiga. Lingsi lantas pergi ke atap agar bisa mendengar lebih jelas. Pestanya sudah mau dimulai. Kalian semua sudah siap? Ya, kepala pelayan Charles. Master juga akan menghadiri pesta ini. Jadi pastikan keamanannya sesuai. Mengerti? Lingsi menebak. Yang dimaksud Master mungkin adalah ayahnya Narlo. Sementara itu kepala pelayan Charles merasakan sesuatu di atas. Ia pun merasa curiga dan segera meminta daftar tamu selain tamu VIP dan meminta penjaga untuk memeriksa mereka satu per satu. Beberapa saat kemudian, kepala pelayan dan penjaga masuk ke ruang tunggu Ben Summer dengan mengebrak pintu dan melihat mereka kekurangan satu anggota. Hingga kemudian, Lingsi pun turun dari tangga dengan membawa gitar dan beralasan bahwa dia pergi untuk menyetem gitarnya. Dan kepala pelayan Charles pun mengatakan bahwa dia sudah memindahkan waktu tampil mereka ke pembukaan pesta. Jadi ia pun meminta agar grup Ben Summer mengikutinya saat ini juga. Lampu sorot telah menyala. Kertas-kertas bertaburan menandakan akan dimulainya penampilan Summer. Para penonton yang hadir bersorak menantikan kemunculan Ben bernama Summer itu. Banyak dari penonton yang takjub karena melihat anggota Summer ternyata lebih tampan dari perkiraan mereka. Maka pesta pun dimulai dengan penampilan Ben Summer. Di luar dugaan, tim Shadow ternyata mampu memainkan alat musik dengan baik dan membuat tamu-tamu undangan bersemangat dengan penampilan yang mereka bawakan. Sebelumnya, ketika Lingsi menanyakan apakah ada yang bisa bermain musik, hanya Tiana yang bisa sedikit bermain piano dan Tilis yang bisa bernyanyi karena dia suka bernyanyi di karaoke. Kalau begitu, kita masuk saja dan berpura-pura menjadi band. Semoga saja tidak ketahuan. Kata Lingsi, menganggap rencana jenderal kali ini tidak bisa diandalkan. Jangan khawatir, kata Steelwaters dengan bangga. Pakaian yang kita kenakan ini memiliki fitur tersembunyi. Fitur tersembunyi? Lihat saja pada alat yang ada di pergelangan tangan kalian. Steelwaters pun menjelaskan bahwa pakaian yang dikenakan mereka semua terpasang dengan simulasi terbaru tentang Life and Carrier Skenario. Sebuah nano-intelligence chip berteknologi tinggi, jauh lebih canggih dibandingkan produk sejenisnya. Di dalamnya ada pilihan untuk menstimulasi ratusan life skill. Begitu diaktifkan, bisa membantu mereka mengenal skill profesi yang dipilih. Mereka bisa menjadi macam-macam musisi selama mereka membutuhkannya. Kembali pada suasana pesta, penampilan summer membuat penonton bersemangat sementara efek panggungnya yang berasap dan lightning yang luar biasa membuat para pemain di atas panggung hampir tak terlihat. Di tengah asap tebal yang menyelimuti panggung, Tilis mengatakan pada Lingsi untuk cepat pergi dan menyelamatkan Narlo. Sedangkan dia dan yang lainnya akan menjaga situasi di sana. Sebenarnya ketika Lingsi kembali dari menyelinap ke lantai teratas di kediaman Delro, ia mengatakan pada teman-temannya bahwa Narlo berada di lantai paling atas gedung itu dan bahwa mereka akan beraksi malam itu juga. Lingsi pun berhasil menyelinap lagi ke sebuah ruangan rahasia di lantai paling atas. Ia masuk ke tempat yang terdapat sebuah tabung besar yang sudah kosong, setelah membuat para penjaga tak sadarkan diri. Meskipun modelnya tampak primitif, tetapi itu adalah alat untuk mengendalikan Narlo, sebuah alat yang disebut The Neuro Control Device. Lingsi pun pernah membacanya di sebuah majalah di kehidupan sebelumnya. Ia pun mengotak-atik alat itu hingga berhasil menemukan datanya Narlo. Ia menemukan informasi user ID Narlo, tanggalnya cocok dengan tanggal ketika Lingsi berhadapan dengan Narlo yang palsu. Sepertinya Narlo sudah dikendalikan sejak lama. Data terakhir menunjukkan bahwa Narlo telah dipindahkan, tetapi tidak ada data tentang di mana lokasinya. Kau sepertinya sangat tertarik dengan tuan muda kami. Kalimat kepala pelayan Charles yang tiba-tiba muncul itu membuat Lingsi terkejut. Kau berhasil mengalahkan para penjagaku yang semuanya adalah Waken. Sepertinya kau bukanlah orang sembarangan, tetapi ini adalah wilayah keluarga Delro. Jangan lancang di sini, penyusup. Sang kepala pelayan mengaktifkan kekuatannya dan membuat tembok di sana hancur. Lingsi menghindarinya, ternyata kepala pelayan itu adalah seorang Waken juga, dan kekuatannya cukup besar. Lingsi lantas mengaktifkan Elemental Transformation. Electric Core, untuk membalas serangan Charles. Tinju Lingsi bertemu dengan tinjunya Charles dan menimbulkan efek tiupan angin yang bertabrakan dengan energi listriknya Lingsi. Tiba-tiba api mengelilingi Lingsi. Lingsi pun menghindar sekaligus mengaktifkan backstep dan menggagalkan serangan Charles. Katakan, di mana Narlo? Tanya Lingsi memegang double daggernya dengan kuda-kuda siap menyerang. Charles yang agak terkejut karena ternyata Lingsi cukup kuat. Ia pun berpikir bahwa mungkin saja dia bisa. Sang kepala pelayan lalu memegang sebuah remote control dan menunjukkannya pada Lingsi. Penyusup! Jika aku menekan tombol ini, seluruh kediaman akan memasuki mode absolute lockdown. Kau dan teman-temanmu akan ketahuan. Ucap sang kepala pelayan sembari tersenyum jahat. Di dalam ruangan yang sebagian sudah hancur itu, Lingsi memutuskan untuk mendengarkan Charles terlebih dahulu. Charles mengatakan bahwa Lingsi cukup hebat. Tak heran dia berani menyusup ke kediaman keluarga Darlo sendirian. Kepala pelayan Charles mengakui bahwa dia bukanlah lawan Lingsi. Tetapi sebagai kepala pelayan dari keluarga itu, Charles tak akan membiarkan Lingsi berbuat semaunya. Charles juga tahu bahwa Lingsi tak mungkin bertindak sendirian. Charles mengangkat hand di tolkinya sekali lagi lalu mengatakan, Setelah aku menekan tombol ini, meskipun kau bisa mengalahkanku, teman-temanmu di bawah sana akan langsung dikepung oleh tim keamanan yang semuanya awaken. Terlihat gambaran Tilis, Dark Feather, dan Ryuko yang sedang memainkan peran mereka sebagai band profesional demi memberikan waktu untuk Lingsi. Nah, sekarang mana yang akan kau pilih? Apakah kau akan memilih kabur atau menyerahkan diri bersama teman-temanmu? Lingsi mendengarkan setiap kata demi kata yang diucapkan Charles. Ekspresinya tetap datar tak terbaca. Aku memilih menghabisimu sebelum kau menekan tombol itu. Lingsi pun melesat ke arah Charles dengan dua lagernya. Menarik! Ucap Charles. Lingsi pun menyerang dengan backstep, tapi Charles bisa melihat pergerakannya, sehingga ia membuat bongkahan tanah tinggi sebagai tameng di belakangnya sebelum Lingsi berhasil menghunus dagger padanya. Jangan meremehkan orang tua ini, anak muda. Charles menekan tombol pada hand di tolkinya yang membuat mata Lingsi terbelalak lebar. Kau terlalu gegabah. Lanjut sang kepala pelayan melirik Lingsi sambil tersenyum meremehkannya. Kepala pelayan Charles, apa Anda butuh sesuatu? Lingsi terkejut dengan suara yang terdengar dari balik hati itu, dan lebih terkejut lagi dengan jawabannya Charles. Aku butuh makan malam mewah dikirim ke kamarku. Jawab Charles. Hah? Makan malam? Kaget Lingsi. Kau sudah lolos ujian dari ku. Master Lingsi dari gamenya Tuan Muda Narlo. Sementara itu di waktu yang sama, penjaga menghampiri teman-temannya Lingsi setelah menyelesaikan penampilan mereka. Mereka mengucapkan terima kasih atas penampilannya, dan mengatakan bahwa mereka diperintahkan untuk mengajak anggota Ben Summer agar mengikuti mereka ke tempat atasan mereka menunggu. Teman-teman Lingsi mengikuti penjaga dengan waspada, tetapi mereka tak berani bertindak gegabah. Lebih baik mengikuti para penjaga itu, baru memikirkan apa yang harus dilakukan begitu sampai di sana. Mereka dibawa masuk ke ruangan Kepala Pelayan Charles, tempat Lingsi dan Charles sedang menikmati hidangan mewah dengan tenang dan santai. Lingsi, bisa-bisanya kau malah makan-makan dan minum-minum di sini. Kami bekerja keras untuk melindungimu. Bagaimana dengan janjimu untuk membawa Narlo kembali? Teriak Tilis yang kesal pada Lingsi. Tenanglah, dia... Lingsi menunjuk Kepala Pelayan Charles yang duduk di kursi lain tak jauh darinya. Charles mengatakan bahwa mereka pasti lelah setelah tampil dan mengajak teman-teman Lingsi untuk makan dulu. Charles juga mengatakan bahwa ia melihat penampilan mereka dan itu membuatnya teringat pada Narlo dulu yang juga suka bermain musik. Agar Tilis dan yang lain tidak bingung dengan penjelasan Charles, Lingsi menyebutkan bahwa Kepala Pelayan Charles merupakan orang yang melihat pertumbuhan Narlo sejak Narlo masih kecil. Charles akhirnya menceritakan tentang situasi Narlo yang dikendalikan oleh keluarganya sendiri. Ia juga merasa berat melihatnya. Jika dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga Delroy yang lain, yang selalu menuruti aturan ayah mereka, Narlo selalu menjadi anak yang pemberontak sedari kecil. Sebagai hukuman atas pembangkangannya, ayahnya pun menciptakan situasi ini. Meskipun begitu, Charles tidak bisa mengatakan keberadaan Narlo saat itu juga, dengan alasan tak ingin Lingsi dan kawan-kawannya bertindak gegabah. Narlo sering menyebut tentang Lingsi kepada Charles, yang katanya Lingsi itu hebat, cerdas, berpandangan jauh ke depan, tetapi kadang-kadang kepercayaan diri yang berlebihan terhadap kekuatannya membuatnya sombong. Tentu saja, Tilis, Ryuko, dan Dark Feather mengangguk, mengiakan, dan setuju dengan penilaiannya Narlo. Pada dasarnya, kehidupan seluruh anggota keluarga Delroy sudah diatur, tetapi Narlo terpecah antara pemberontakan dan ketaatan yang membuat hidupnya dalam keluarga tidak bahagia. Sampai dia akhirnya bertemu dengan Lingsi dan yang lainnya di dalam game. Setiap kali Narlo bertemu Charles, dia akan menceritakannya dengan semangat berbagai hal menarik tentang Lingsi dan yang lainnya. Charles melihat sinar yang tak pernah ia lihat di matanya Narlo sebelumnya. Dia benar-benar menyukai timnya, yaitu Lingsi dan kawan-kawan. Penjelasan Charles membuat Lingsi, Tilis, Dark Feather, dan Ryuko mendengarkan Charles dengan seksama dan membuka pemahaman baru tentang Narlo di benak mereka. Jadi, tolong, tak peduli betapapun besarnya bahaya yang akan kalian hadapi kali ini. Kalian harus mengeluarkan Tuan Muda Narlo, ucap Charles dengan tegas. Namun, terlihat ketulusan dan keseriusan di wajahnya. Mengeluarkan, Memangnya, dia di mana? Di dalam ruang rahasia bawa tanah rumah ini. Siapa peduli ruangan macam apapun itu, kita hanya perlu melakukannya. Itu tak semudah yang kalian pikirkan. Aku tak tahu bagaimana kalian bisa sampai di pulau ini. Tapi kalian seharusnya sudah menyadari bahwa pulau ini memiliki persenjataan pertahanan militer. Apa maksudmu, ruang rahasia bawa tanah ini ada hubungannya dengan militer? Tanya Lingsi. Tilis Dark Feather dan Ryuko tampak terkejut dengan kesimpulan Lingsi. Tetapi, hanya itu yang bisa dikatakan oleh Charles. Bagaimanapun juga, Charles adalah kepala pelayan keluarga Delro. Ia tak bisa memberitahu lebih detail tentang rahasia keluarga Delro. Tetapi, Charles masih bersedia memberikan informasi tambahan. Mengapa hal itu sangat erat hubungannya dengan misi penyelamatan Narlo? Keluarga Delro dan militer sedang meneliti tentang suatu tipe senjata di ruang rahasia bawa tanah. Charles sendiri tak begitu paham tentang hal itu. Yang gilas, senjata ini melindungi pangkalan dan Narlo tengah diasingkan di sana. Lingsi bangkit dari duduknya. Ia paham bahwa untuk menyelamatkan Narlo, mereka harus menantang senjata militer itu. Itulah sebabnya Charles tidak mengizinkan Lingsi beraksi sendirian. Sebagai bidak catur untuk menyelamatkan Narlo, tentu saja lebih banyak orang lebih besar kemungkinan keberhasilannya. Sedangkan yang berada di balik semua itu adalah militer dan Delro, yang merupakan kekuatan yang benar-benar sangat berbahaya. Charles berharap Lingsi dan yang lainnya memahami situasi yang dihadapi Charles saat itu. Dengan membiarkan mereka menyusup dan menceritakan mereka semua hal itu, merupakan sebuah tindakan pengkhianatan terhadap keluarga Delro. Termasuk menguji Lingsi, karena hal ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Kau terlalu khawatir, selama keinginanmu adalah murni untuk menyelamatkan Narlo. Kita berada di pihak yang sama. Kami mau-mau saja jadi bidak caturmu. Sekarang katakan, di mana ruang rahasia bawah tanah ini sebenarnya? Kata Lingsi dengan percaya diri. Tekadnya dan teman-temannya sudah kuat sejak awal, jadi resiko apapun pasti akan mereka hadapi. Kami akan meledakan senjata yang mengasingkan Narlo itu sampai ke langit tertinggi. Ucap Lingsi lagi dengan penuh percaya diri. Akhirnya kepala pelayan Charles membawa Shadow ke depan pintu masuk menuju ruang bawah tanah rahasia. Mereka melewati tangga melingkar yang terlihat sangat dalam. Charles memutuskan membawa mereka melalui jalan itu, karena itu adalah satu-satunya jalan yang tidak memiliki elevator. Jadi lebih aman jika mereka melewati jalan itu. Lingsi sudah memberitahu Stillwater tentang semuanya. Lingsi juga sudah mengirim pelacak tentang operasi mereka. Tilis bertanya pada Lingsi apakah dia punya ide tentang senjata militer apakah yang sedang diteliti oleh keluarga Delro dan militer. Lingsi berpikir sesaat ia tak paham dengan hal itu. Tetapi dugaannya alasan kenapa jenderal militer bersedia membantunya pastilah berhubungan dengan senjata tersebut. Mereka akhirnya sampai di dalam ruangan rahasia yang disebutkan Charles. Charles masuk terlebih dahulu karena penjaga tak akan mencurigainya. Ketika penjaga bertanya kenapa Charles datang ke bawah sana, ia menjawab bahwa ada kerusuhan yang terjadi di atas. Jadi ia turun untuk melihat apakah terjadi sesuatu di bawah. Masih belum jelas apakah keributan terjadi karena adanya penyusup. Charles juga mengatakan ia hanya ingin memastikan bahwa kameranya berfungsi dengan baik dan ia khawatir dengan ruangannya Narlo. Si penjaga meyakinkan Charles bahwa tak ada yang terjadi di sana. Lagi pula ruangan Narlo hanya bisa diakses melalui elevator yang ia jaga dan tak mungkin terbuka tanpa izin. Tak hanya itu, di luar ruangan juga dijaga oleh senjata yang militer buat. Sebenarnya, yang cara selakukan adalah agar Lingsy dan kawan-kawan yang telah memakai konsilmen bisa menyusup melewati penjaga dengan aman. Mereka akhirnya sampai di suatu lorong. Di sisi lain, mereka lalu melihat suatu sosok yang memiliki sayap yang merupakan sebuah senjata yang di depannya ada sebuah layar bertuliskan logo HOPE. Tubuhnya diselimuti armor dan mereka pun bertanya-tanya, apa mungkin itu adalah manusia? Charles masuk ke dalam ruang kontrol untuk memantau CCTV. Dia mengatakan bahwa ada kerusuhan di sektor A dan sedang membutuhkan lebih banyak orang di sana untuk mengatasi kerusuhan. Jadi dia akan membantu para penjaga untuk mengawasi CCTV di sektor D. Meskipun awalnya ragu-ragu, tetapi akhirnya penjaga di ruangan itu pun keluar juga karena Charles mengatakan bahwa tuan mereka sedang menerima tamu penting di sektor A dan tak ada cukup orang untuk mengatasi kerusuhan itu. Charles menghapus rekaman Lingsi dan yang lainnya yang membutuhkan kartu identifikasi agar bisa membukanya. Dan Charles juga sekalian akan melihat senjata seperti apa yang dibuat Delro dan militer. Sementara Charles sibuk dengan kegiatannya, Lingsi dan yang lainnya masih memperhatikan sosok seperti manusia, tetapi dengan struktur tubuh yang lebih mirip robot. Bahkan di kehidupan sebelumnya, Lingsi tak pernah bertemu dengan sosok semacam itu. Bentuk tubuhnya seperti seorang wanita yang memakai rok dengan kerudung di kepalanya, tetapi struktur tubuhnya terbuat dari metal seperti robot. Di punggungnya terdapat sesuatu yang mirip sayap dari metal juga, berpose seperti seseorang yang sedang berdoa dengan serius. Lingsi lantas membuat isyarat agar teman-temannya mengikutinya tanpa membuat suara karena mungkin makhluk itu sedang tidur. Lingsi berdiri di depan layar untuk membuka pintu elevator di sana. Charles mengatakan bahwa dia membutuhkan password untuk bisa membuka pintu itu. Lingsi, pintu itu butuh password. Tunggu sebentar, aku akan membantumu. Kata Charles, bagaimana dia bisa tahu apa yang akan kita lakukan? Tanya Tiris. Lewat kamera CCTV, karena aku tak bisa menggunakan kartu pasku. Memecahkan passwordnya, membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Kemudian Charles dikejutkan oleh sebuah pergerakan mendadak di belakangnya Lingsi. Lingsi, di belakangmu! Ternyata, robot bersayap tadilah yang menyerang Lingsi. Dia mengulurkan tangannya dan menembakkan laser api dari kelima ujung jarinya. Berkat peringatan Charles, Lingsi dan yang lainnya berhasil menghindar tepat waktu. Apa-apaan itu? Dia bisa menggunakan kekuatan Waken? Tanya Tiris di tengah keterkejutannya. Apa ini dunia nyata? Lalu, apa bedanya dia dengan bos yang ada di dalam game? Penampilan luarnya terlihat seperti robot raksasa. Tapi dia bisa menggunakan kekuatan Waken. Bagaimana bisa kekuatan di dalam game terbentuk di dalam robot di dunia nyata? Itu adalah pertanyaan dalam benaknya Lingsi. Kepala pelayan Charles juga merasa hal itu sangat misterius. Dan mungkin saja, itu adalah senjata dunia baru yang disebut-sebut. Robot itu kembali menembakkan api kepada Lingsi dan teman-temannya. Mereka harus tetap waspada dan tak boleh meremehkan pertarungan itu. Karena jika mereka mati di dunia nyata, maka mereka tak akan bisa mencoba hidup kembali seperti di dalam game. Tiris menangkis serangannya dengan senjatanya. Sementara Ryuko hanya bertahan dengan menghindari serangan yang datang kepadanya. Tiris merasa kesel karena harus berhadapan dengan monster berlevel game, sedangkan mereka tak bisa menggunakan kekuatan penuh mereka di dunia nyata. Tiris mencoba membalas serangan itu dengan flame rush. Tetapi serangannya sama sekali tak melukai kulit keras lawan. Kemudian Dark Feather menembakkan lengan robot itu dan Ryuko meninjunya dengan tingju raksasa. Sang robot menahan kedua serangan tersebut. Tiris pun dengan cepat menggunakan flame rush ketika robot itu tengah sibuk menahan serangan Dark Feather dan Ryuko. Tiris menyerang punggungnya dan membuat robot itu menoleh ke arahnya. Sementara perhatian sang robot terfokus pada Tiris, Dark Feather, dan Ryuko, Charles memberitahu Lingshi bahwa dia telah berhasil memecahkan password dan membuka pintunya. Lingshi lantas melompat. Pintunya sudah terbuka. Semuanya masuk. Aku akan menahannya. Ucap Lingshi sembari mengaktifkan Shadow Embus dan membuat kabut berwarna ungu mengurung sang robot. Shadow Embus adalah sebuah skill yang menarik lawan ke dalam ruangan yang berbeda dan menurunkan armor defense sebanyak 30%. Berkat Shadow Embus, Lingshi, Dark Feather, Tiris, dan Ryuko akhirnya berhasil masuk ke dalam lift. Mendebarkan sekali! Kata Ryuko yang telah berhasil masuk ke dalam lift. Bertarung dengan monster seperti itu dikitupan nyata benar-benar melelahkan. Ucap Tiris. Apa sebenarnya robot itu? Kukira hanya player yang bermain heavenland saja yang punya kesempatan untuk menjadi uwekan di dunia nyata. Sekarang itu bahkan memungkinkan untuk robot. Apa ini sebuah film Skyfy? Ataukah aku sedang bermimpi? Atau mungkin itu karena akunya yang kurang pengalaman karena masih anak SMA? Ucap Ryuko yang terheran-heran. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Durasi skillku di dunia nyata berkurang banyak sekali. Aku tak akan bisa menahannya untuk waktu yang lama. Kita juga tak bisa menemukan ada apa dengan robot itu sekarang. Kita tak bisa buang-buang waktu. Menyelamatkan Narlo adalah tujuan utama kita. Kata Lingsi yang tetap tenang seperti biasa, meski dalam situasi tak terduga. Melihat semuanya di balik layar, kepala pelayan Charles merasa kagum terhadap Lingsi dan kawan-kawannya. Karena telah menahan serangan senjata militer seperti itu dengan mudah. Mereka adalah rekan-rekan dari tuan mudanya. Charles pun mulai memahami kenapa Narlo begitu menyukai mereka. Setelah melewati lorong terakhir, kalian akan sampai di ruangan tuan muda Narlo. Kata Charles. Hingga akhirnya sampailah Lingsi dan yang lainnya di depan sebuah pintu besi besar. Itu adalah tempat Narlo di penjara. Kami datang untuk menyelamatkanmu, Narlo. Mereka pun masuk ke dalam ruangan itu. Tapi, tak seperti yang mereka pikirkan. Narlo malah sedang tertidur di atas kasur empuk dengan piama hijau bermotifkan kepala beruang. Anak ini tidurnya nyenyak sekali. Tak seperti di penjara sama sekali. Hei pemalas, bangun! Aku bilang tuan muda Narlo diasingkan. Aku tak pernah bilang dia di penjara. Kata Charles dari balik layar. Lihatlah alat yang ada di telinganya tuan muda. Lingsi mengambil alat di telinga Narlo. Itu adalah alat untuk membuat Narlo tetap tertidur. Semacam obat tidur. Tanpa penawar dan tak ada cara lain untuk membangunkannya. Sepertinya keluarga Delro bermaksud untuk membuat Narlo terus tertidur. Keluarga itu benar-benar kejam. Bahkan kepada keluarganya sendiri. Tiba-tiba mereka merasakan getaran yang keras. Pada awalnya, Tilis mengira itu adalah gempa bumi. Tetapi, Lingsi tahu. Itu adalah robot tadi yang sudah hampir menyusul mereka. Di tengah kekhawatiran akan bertarung melawan robot lagi. Lingsi mendapat pesan dari Stillwater. Tentang koordinat bawah air dari pangkalan bawah tanah. Stillwater mengirimkan koordinat bawah air. Dan ingin agar Lingsi dan yang lainnya bertemu mereka di sana. Dari bagaimana Stillwater, Tiana dan Kokoli menemukan markas bawah tanah itu. Sepertinya mereka juga sangat sibuk ketika Shadow sedang menjalankan operasi mereka. Lingsi bertanya apakah Charles bisa membantunya membuat navigasi untuk markas bawah air berdasarkan koordinat yang dikirim oleh Stillwater itu. Ternyata Charles sedang membantu Lingsi merencanakan sebelum Lingsi memintanya. Tetapi, markas bawah tanah itu seperti labirin yang terbagi menjadi banyak sektor. Jadi agak sulit untuk menentukan rute yang benar dengan cepat. Untungnya, sebelum mereka berangkat tadi, Charles membiarkan rekan Lingsi yang lain membuat kekacauan di sektor A. Jadi, Charles bisa membuat alasan untuk mengirim penjaga di sektor itu ke sektor A. Penjaga di rute pelarian mereka pasti sangat berkurang. Hanya saja mereka akan menghadapi masalah lain, yaitu senjata robot raksasa. Dari CCTV, Charles melihat robot itu sedang mencari Lingsi dan teman-temannya. Tapi masalah utamanya adalah bagaimana cara membawa Narlo keluar dengan aman. Memang benar, jika mereka harus bertarung dengan robot itu lagi, jadi mereka tak bisa memastikan keselamatannya Narlo. Aku punya ide. Lingsi mengangkat Narlo dari tempat tidur dan menggendong Narlo di punggungnya. Ia menutupi tubuh Narlo dengan selimut. Kau mau apa? Tanya Tilis. Hanya sekedar coba-coba. Lantas Lingsi pun mengaktifkan Ghost Garman dan membuat dirinya dan Narlo tak terlihat. Dengan skill Ghost Garman, Lingsi bisa membawa Narlo ke titik kumpul mereka dengan Steel Waters. Sedangkan soal robot itu, Tolong, pancing dia pergi. Dan Lingsi pun menunggu waktu untuk pergi. Tak lama kemudian, robot itu meledakan pintu elevator. Tetapi Dark Feather langsung menembakinya dengan dual pistolnya. Tilis mencoba memancingnya dengan menggunakan dirinya sebagai umpan. Sementara Charles menyusun rute pelarian Lingsi dan Narlo. Satu tim harus memancing robot itu ke lorong lain untuk memastikan agar Narlo bisa dibawa ke elevator melalui jalan yang seharusnya dengan selamat. Sedangkan Charles akan mengurus semua pintunya. Di sisi lain, Dark Feather dan Tilis masih berusaha mengalihkan perhatian dan memancing si robot menjauh. Si robot menembakkan api ke segala arah yang membuat Tilis dan Dark Feather agak kewalahan untuk menghindar sekaligus memancing pergerakannya ke arah yang mereka inginkan. Kemudian Tilis melihat lubang yang mengeluarkan karbon dioksida yang digunakan untuk memadaman api darurat. Cepat! Keluar dari sana selagi asapnya menahan penglihatannya. Kalian juga tak akan bisa mengatasi karbon dioksida sedebal itu. Charles menutup pintu lorong ketika Tilis dan Dark Feather berhasil keluar dari sana. Seharusnya itu cukup untuk menahan robot itu sementara. Lingsi kembali ke ruang kontrol tempat Charles berada bersama Narlo dan Ryuko. Charles tampak lega melihat Narlo sepertinya tidak kelaparan selama dia diasingkan. Kemudian Lingsi mendengar langkah kaki mendekat. Mungkin itu adalah penjaga yang sedang berpatroli. Ryuko pun menggunakan dirinya untuk mengalihkan perhatian dua penjaga itu. Sedangkan Lingsi menyerang mereka dari belakang hingga kedua penjaga tak sadarkan diri. Lingsi, aku akan menyerahkan Tuan Muda padamu. Aku akan membantu kalian membuka semua pintu. Kau harus berhasil pergi bersama Tuan Muda Narlo dengan selamat. Kata Charles. Tenang saja, dia adalah anggota tim yang sangat penting bagi kami. Balas Lingsi. Sementara itu di tempat lain, Tiana sedang menunggu Lingsi dan yang lainnya di markas bawah air. Karena mereka belum datang juga, Dia khawatir mungkin saja Lingsi dan yang lainnya mengalami kesulitan. Tapi tak lama kemudian, Atap di tempatnya menunggu, Tiba-tiba meledak. Dari sana ia melihat Lingsi yang sedang menggendong Narlo di punggungnya. Di sisinya, Juga ada Ryuko, Tilis, Dan Dark Feather. Di waktu yang sama, Di tempat yang berbeda. Di luar rumah keluarga Delro, Penjaga sedang dibuat panik oleh penyusup yang sedang bersembunyi dan terus menembakkan tanah. Tentu saja, Itu adalah perbuatan Kokoli dan Steel Waters, Yang sedang bersembunyi di dekat pantai. Mereka semakin banyak, Cepat atau lambat, Posisi kita pasti akan diketahui, Kata Kokoli. Tidak apa-apa, Mundur, Lingsi pasti akan keluar secepatnya, Kata Steel Waters. Kokoli melihat ke atas dan akhirnya menyadari, Bahwa mereka diawasi oleh sebuah UAV. Sebentar lagi, Para penjaga itu pasti akan menemukan mereka, Jadi mereka harus kembali secepatnya. Tiba-tiba ada sebuah ombak besar dari arah laut, Lalu sebuah kapal selam militer muncul dari dalam laut, Dan mulai menembaki Kokoli dan Steel Waters. Kokoh, Lari! Kata Steel Waters sambil menarik tangannya Kokoli. Lalu tiba-tiba, Sebuah sabetan cahaya berwarna biru menangkis misil yang ditembakkan oleh kapal selam militer, Hingga hancur di udara. Dan di atas sana, Ternyata, Knight of the Glorious dengan armor emas, Dan tunggangannya dengan gagah menyelamatkan Steel Waters dan Kokoli.